Bahwa baik wanita maupun laki-laki dapat mengidentifikasi pria yang berselikuh hanya dengan menganalisa ekspresi wajah. Yang paling setia itu biasanya laki-laki atau perempuan? Atau saya balik pertanyaannya. Biasanya yang tidak setia itu laki-laki atau perempuan? Ini memang agak bahaya, akhirnya kita bakut tuduh satu daya lain. Kalau saudara bilang perempuan yang setia atau perempuan yang tidak setia atau sebaliknya begitu, data saudara di mana? Saya buat khutbah ini tadi malam dan saya coba periksa data. Saya dapat dua data yang menarik. Ini hasil penelitian. Pertama saudara-saudara, tribun jogja.com selasa 6 Maret 2018. Dia tulis begini. Dalam sebuah survei yang dilakukan di Inggris terhadap 3.000 orang, terungkap bahwa lebih banyak responden wanita mengaku pernah berselingkuh dibandingkan dengan pria. Perempuan berselingkuh ini. Kita kayak menang satu kan nol. Survei itu juga mengklaim wanita usia 35-40 tahun merupakan kelompok umur yang paling mungkin untuk berselingkuh. Yang umur berapa? 35-40. Jangan langsung cek. Saya puji istri umur berapa. Jangan. Tapi tadi saya duduk-duduk, saya renungkan sendiri. Kenapa ini survei? Kok bisa sangat pasti bicara soal perempuan? Pertanyaannya laki-laki di mana? Usia berapa? Tidak ada jawaban di survei itu. Saya bayangkan. Mungkin laki-laki. Ini potensi selingkuh seumur hidup ini. Tidak pakai batasan itu. Hati-hati. Ibu hanya 35-40. Laki-laki ini sampai pensiun. Hati-hati yoh. Tapi saudara. Yang menarik itu alasan. Siapa tahu saudara ada dalam alasan ini. Alasan menurut survei itu. Alasan. Kenapa mereka berselingkuh adalah. Dan mereka menunjukkan ketidaksetiaan itu adalah. Alasan adalah. Merasa tidak dicintai oleh suami. Dia merasa tidak dicintai oleh suami. Merasa bosan. Dan hubungan seks yang tidak memuaskan. Merasa tidak dicintai. Bosan dan hubungan seks yang tidak memuaskan. Atau dia merasa tidak dihargai. Baik secara fisik. Maupun secara emosional. Kerana itu dia mencari orang lain. Para pakar psikologi juga mengatakan. Alasan seorang wanita berselingkuh sebenarnya bukan karena seks. Tetapi ada hubungan emosional yang kuat dengan orang lain. Perasaannya diterima. Dia merasa dihargai. Dan seterusnya. Kira-kira begitu. Itu survei pertama. Data kedua saudara-saudara. Jakarta CNN Indonesia. Rabu 24 April 2019. Sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti di University of Western Australia. Menunjukkan tingkat kesetiaan pria. Dapat dinilai hanya dengan melihat wajahnya. Laki-laki itu setia atau tidak setia. Cukup melihat wajah. Kita langsung tahu. Itu menurut hasil penelitian. Tapi saya tidak mau kasih tahu di pecah. Nanti saudara-saudara main. Saya hot. Mas saudara lihat-lihatin. Pak pendeta ini kurang setia ini. Saudara-saudara. Bahwa baik wanita maupun laki-laki. Dapat mengidentifikasi pria yang berselikuh. Hanya dengan menganalisa ekspresi wajah. Hanya menganalisa ekspresi wajah. Mungkin yang numpuh maksud itu. Pas duduk sama-sama dia istri begini. Terus tiba-tiba. Kita sambil minum kopi. Tiba-tiba mantan lewat begitu. Terus ibu tanya. Sapa tu? Batu ke langsung telinga merah. Eh kok omong-omong. Eh itu-itu sebisa. Langsung tahu. Dia ke sensitif sekali. Kalau omong-omong tentu dia takut jawab. Saudara. Penelitian itu meneliti lebih dari 1.500 orang. Laki-laki dan perempuan. Berusia 15, 18 sampai 75 tahun. Menurut peneliti hasil ini menunjukkan hal yang menarik. Kesetiaan pria dapat dirasakan dengan melihat wajah mereka. Sementara. 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 Yang wanita kesetiaannya sulit terukur. Sulit kita ukurin orang setia kok tidak. Ini perempuan setia kok tidak. Karena dipengaruhi oleh kosmetik. Oleh dia tambahkan kalimat sebotong. Oleh kosmetik seperti Ektensi bulu mata Dan pembentukan alis. Wah itu dia berarti dia begini. Ini tipu-tipu kita ini. Terima kasih. Terima kasih.